Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nathirun mubiin Bagaimana dia kondisinya itu Tergantung kepada Allah Apakah akan diampuni dosanya Atau dia akan disiksa Atau dikurangi siksanya Kaitannya dengan dosa sirik Kalau sirik besar itu Yang mengeluarkan kepada Islam Dia akan kekal dan meraka Adapun dengan sirik kecil Apakah pelakunya itu ada harapan Untuk bisa diampuni atau dikurangi siksanya Seperti pelaku dosa besar non sirik tadi itu Bagaimana kita agar bisa membentengkan kita Dari sirik kecil yang terbesit dalam hati Yang tidak bisa kita Kadang tidak bisa terasa Dan bagaimana cara untuk Bertaubat di dalamnya Demikian Ustaz Jirkan Curang Assalamualaikum Ya Baru Kulafika Jadi ada beberapa hal ya Yang perlu mungkin saya jelaskan Pertama perbedaan antara Perbuatan kesyirikan dan dosa besar Selain dari sirik Perbedaan yang pertama Allah terangkan dalam Al-Quran Indallaha La yagfiru ayyushyrak yabih Wa yagfiru maduna dalika lima yasha Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan Dan Allah ampuni selain daripada itu Bagi siapa yang Allah kehendaki Ini Bagi siapa yang meninggal Dia berbuat kesyirikan Dosa syiriknya itu tidak akan diampuni Kalau dia belum bertobat Meninggal belum bertobat Di atas kesyirikan Syiriknya tidak diampuni Ada pun pelaku dosa besar Dia belum bertobat Meninggal Maka dosa besarnya Itu dibawa kehendak Allah Kalau Allah berkehendak Dia ampuni Allah berkehendak Dia disiksa Nah disitu Akan tampak Keutaman Tauhid Karena Tauhid itu Itu dari sebab Digugurkannya dosa-dosa Dari sebab Yang memperperat Timbangan amalan Di hari kiamat Tauhid itu Kunci syafaat Mengharapkan syafaat dari Allah Mengharapkan Allah Menjadikan Nabi Muhammad Mensyafaati kita Para malaikat orang-orang salih Dijadikan oleh Allah Mensyafaati kita Itu kuncinya pada Tauhid Memurnikan ibadah Pada Allah subhanahu wa ta'ala Itu Perbedaan yang pertama Perbedaan yang kedua Kalau perbuatan kesyirikan Perbuatan kesyirikan Itu ada kaitannya Dengan masalah Dia keluar dari agama Gekal di neraka atau tidak Tergantung jenis syiriknya Tapi kalau Perbuatan dosa besar Itu tidak mengeluarkannya Dari keislaman Tetap dia muslim Iya Dan tidak menjadikannya Dia kafir Dikatakan dia fasik Berdosa dengan dosa besarnya Dia muslim Yang berdosa Berbeda dengan syirik akbar Tergantung syirik akbarnya Berbeda dengan kesyirikan Tergantung jenis syiriknya Kalau syirik akbar Itu mengeluarkan pelakunya Dari keislaman Menyebabkan dia Kekal dalam neraka Kalau syirik asgar Itu tidak menyebabkan Pelakunya keluar dari islam Tidak kekal juga dalam neraka Tapi syirik asgar itu Itu lebih besar Dari semua dosa besar Lebih besar dari semua Dosa besar Karena itu bahasa Allah tidak ampuni kesyirikan Itu mencakup dua-duanya Syirik akbar dan syirik Syirik asgar Dari jenis Kalau dia tidak bertobat Tidak diampuni Akan dihisap Pada hari Kiamat Dan ini menurut pendapat yang terkuat Di pembahasan Seputar syirik asgar itu tadi Baik itu secara Global dari Perbedaannya Rincian lebih jauh nanti Akan datang Di buku ini Kita akan Kaji Beberapa hal tentang Perbedaan antara Syirik dan dosa Ria itu Semua orang Tidak ada Menjamin dirinya Lepas dari Ria Dan mungkin Setiap dari kita Dihinggapi oleh penyakit itu Dihinggapi oleh penyakit tersebut Tapi Jangankan kita ya Nabi SAW saya Beliau berkata kepada Para sahabatnya Yang paling saya khawatirkan Atas sekalian Syirik asgar Ketika ditanya Apa syirik asgar itu Kata beliau Ria Ini Nabi mengkhawatirkan Terhadap sahabatnya Apalagi terhadap kita Karena itu memang Kontrol hati itu Luar biasa ya Iya Dan Ria Membatalkan amalan itu Kalau Ria Kita biarkan Begitu dia muncul Kita biarkan Dan begitu dia muncul Kita lawan Kita perbaiki Nah maka Itu tidak akan Membahayakan Insyaallah Tidak akan Membahayakan Iya Karena itu terjadi Sebagian kesalahan-kesalahan Di tengah para sahabat Begitu diperbaiki oleh Nabi Mereka langsung Memperbaikinya Dan itu tidak Dipermasalahkan Ibadah yang mereka lakukan Ataupun ketaatan yang mereka Kerjakan Jelas ya Tapi kalau Ria Dari awal sampai akhir Itu yang akan Membahayakan Ibadahnya Tapi kalau muncul Setelah itu dia lawan Dihadirkan dari Keikhlasannya Dia pikirkan Hinanya dunia Dan dia pikirkan Pandangan manusia Tidak akan memberi Manfaat Untuknya di sisi Allah Dan dia pikirkan Tentang Tauhidnya Maka itu akan Mengusir Dari penyakit-penyakit Ria Ini Ria Insya Allah akan datang Pembahasannya juga Insya Allah kita akan Kaji nanti Seluk-beluk Seputar Ria Pada tempatnya Bi'atnillahi ta'ala Wallahu ta'ala Meku